kita akan ganti guys ya coba di kendorkan dulu ini kira-kira kemiringannya berapa derajat ya guys kita setting dari sini ya nah ini diputar ini bisa miring guys ya kita coba miring ya dipulkan miringnya kira-kira berapa derajat kita coba ya hasilnya pun halus jadi kalau misalkan kita balik itu sudah presisi guys nah sepertinya ya ini sudah rapat sekali guys kita coba pakai sekon kemiringannya sekitar 45 derajatan ya guys jadi pas buat untuk siku ataupun buat sudut-sudut jangan lupa like dan subscribe ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di karya lokal channel jadi jadi rencana hari ini karya lokal akan memberikan sedikit tip ya buat sahabat-sahabat pemula yang khususnya hobi di bagian perkayuan ataupun di bagian pertukangan nah disini saya sudah menyediakan mesin merek GLD guys modelnya seperti ini ya jadi ini sebenarnya sudah saya pakai selama satu bulan dan saya akan pengecekan kembali ya khususnya kepada sahabat-sahabat pemula yang khususnya hobi di bagian pertukangan ini sangat mudah sekali guys menggunakan mesin merek GLD ya jadi kapasitasnya ada di sini semua guys ya jadi pertama saya beli merek mesin GLD ini pertama saya mau check out di online mau check out itu selalu habis ya selalu habis apa sih kegunaannya begitu guys jadi saya langsung buru-buru cek kembali jadi akhirnya ada stop guys jadi karya lokal mencoba beli yang merek GLD seperti ini kita langsung test aja ya untuk unboxing itu di video saya sebelumnya guys tata cara untuk pemasangan gergaji circle-nya dan seterusnya ada di video saya sebelumnya guys jadi sekarang bagian pengecekan ya ini sebenarnya sudah lama saya pakai guys ya selama satu bulan baru saya akan cek kembali guys ya ini yang 60K guys mata gergajinya ya jadi ini gampang banget buat bikin-bikin kusin pintu sebagainya guys seperti itu nah jadi karya lokal hobinya seperti ini guys ya jadi di setiap hari minggunya karya lokal absen bagian berburu ataupun hunting bareng teman-teman jadi hobinya membuat kerajinan-kerajinan dari kayu yang model unik ataupun antik guys seperti itu ya untuk kelapaan ini guys kita bahas kembali guys nah ya jadi ini buat pengaturan ya buat dipasang disini alangkah baiknya kita menggunakan kayu lagi guys ini ya kita coba guys ini biar enak guys secara penarikannya ya nah ini bisa dipasang di kanan ini buat pengaturan jaraknya guys ya mau kira-kira mau berapa cm dan ini pool totalnya kalau misalkan bawaannya itu segini guys nah ini yang dihabisin seperti ini ya kira-kira ada berapa cm guys dari sini ke sini sekitar 8 cm guys dari sini ke sini ya oke kalau misalkan di bagian kiri kita pasang di bagian kiri itu ada sekitar 15 cm ya dari mata gergaji sampai ke sini ya 15 cm oke kita langsung tes aja ya oke guys kita akan belah kayu jadi kita akan belah kayu yang ketebalannya 5 cm guys jadi untuk 6 cm juga bisa ya guys itu poolnya 6 cm ketebalannya jadi untuk membelah kayu yang 12 cm itu bisa ya dengan cara bolak-balik ya oke kita tes aja guys oke guys jadi sebelum kita gunakan ini harus diratakan dulu ya harusnya kondulu biar nanti disininya presisi oke disini sangat mudah sekali guys ya kalau merek mesin jld itu sangat mudah ya enteng lah guys ya oh tinggal diputar-putarkan saja nah jadi ini sudah miku guys jadi dari bawah sampai ke ini harus disetting dulu ya biar nanti hasilnya rata oke setelah itulah coba pulkan ya guys nah disini ya itu enteng banget guys mudah lah pokoknya tuh kita pulkan seperti ini ini sekitar kedalemannya itu sekitar 6 cm guys ya jadi untuk membelah kayu 12 cm itu bisa guys oke kita coba tes ya kesini Ohh guys jadi hasilnya lembut sekali guys mantap jadi ini bisa diatur ya guys untuk ketebalannya tergantung selera kalian mau 2 cm boleh mau 6 cm boleh jadi ini sangat ringan banget guys pengaturannya enteng banget disini untuk harga lumayan murah guys mantep oke kita akan coba untuk pengetesan di bagian papan yang ukuran 2 cm ini guys jadi pengaturannya ada disini ya ini cukup enteng banget guys untuk ketipisan dan ketebalan ada disini ya paling tebal itu kedalamannya 6 cm guys kita ambil coba 2 cm aja ya karena saya akan membelah kayu ini guys ya ini tinggal di kesinikan aja guys ini sangat ringan ya nggak perlu repot-repot untuk pakai obeng segala macam ini tinggal dikontakin sikit seperti ini aja ya kalau mau kendor tinggal kesinikan kita kedalamannya cuma 2 cm aja guys seperti ini ya enteng banget ringan guys kita coba guys ini juga halus guys ya mantep lah pokoknya ringan banget guys kita coba bagian kemiringan ya guys kita akan ganti guys ya coba di kendorkan dulu ini kira-kira kemiringannya berapa derajat ya guys kita setting dari sini ya nah ini diputer ini bisa miring guys ya kita coba miring ya dipulkan miringnya kira-kira berapa derajat kita coba ya hasilnya pun halus jadi kalau misalkan kita balik itu sudah presisi guys nah kita sepertinya ya jadi ini sudah rapat sekali guys kita coba pakai sekon kemiringannya sekitar 45 derajatan ya guys jadi pas buat untuk siku ataupun buat sudut-sudut guys nah jadi bergaji merk biaya itu sebenarnya sangat ringan sekali guys ya pokoknya tenaganya mantep lah jos ya ini buat para tukang pemula ini wajib punya guys pengaturannya disini itu sangat ringan sekali guys ya mudah banget guys tidak perlu repot-repot untuk pakai kunci segala macem ini tinggal diputarkan ya untuk kemiringannya itu tergantung kalian masing-masing ingin memakainya ya pokoknya punya 45 derajat kemiringannya lalu untuk ketebalan untuk bergaji circle saw merk GLD itu sekitar 6 cm guys ya tuh 6 cm guys spoolnya ya jadi jika kalian ingin membelah kayu yang 12 cm itu bisa ya dengan cara bolak-balik seperti itu mantep lah pokoknya dan disini spoolnya juga ada pengamannya guys ya ada tutup spoolnya itu di video saya sebelumnya ada ya yang waktu unboxing jadi sekarang pengetesannya guys ya seperti itu pokoknya mantap lah langsung cekot aja guys ya Tokopedia ataupun Lajad ataupun Shopee lah karena karya lokal tidak punya keranjang koneng guys nah oke guys jadi wujud mesin circle saw merk GLD seperti ini ya guys jadi saya suka banget di merk GLD guys karena penyetingannya sangat mudah dan pengamannya sangat lengkap terus pula untuk tenaga listriknya itu cuma di 900 Watt ya jadi petukangan pemula khususnya yang hobi di bagian perkayuan itu wajib punya guys pokoknya mantep banget oke kita langsung lanjut saja ke tutorial-tutorial yang lainnya karena karya lokal di setiap harinya bagian absen tutorial di perkayuan dan di bagian finishing dan untuk hiburannya karya lokal di setiap hari minggu absennya khusus bagian hunting guys oke mungkin sekian udah karya lokal mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermapat untuk sahabat tutup kawan pemula oke akhir kalam bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh